Intro Pemirsa salah satu warga desa petahunan kecamatan Pekuncen Kebupaten Banyumas yang menyambut baik dan optimis bahwa desanya akan sukses menjadi desa wisata adalah Astuti 36 tahun Rajin Kripik Pisang RT2 RW2 Desa Petahunan Kebupaten Banyumas Para Rajin Kripik Pisang ini menyatakan bahwa hadirnya Kodimolojono 1 Banyumas yang sedang membangun jalan pertanian dan jalan menuju sejumlah objek wisata di desanya jelas akan merubah drastis perekonomian masyarakat di desanya Banyak warga yang akan berjualan souvenir dan kerajinan makanan rumah khas bagi oleh-oleh wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata ceruk nanga Astuti 36 tahun perajin Kripik Pisang RT2 RW2 Desa Petahunan juga mengaku akan mengembangkan usahanya tersebut jika permintaan pasar sudah banyak dan menjadikan Kripik Pisang olahannya menjadi branding Kripik Pisang oleh-oleh khas dari petahunan Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada PMK Banyumas TNI dan pihak lainnya yang membangun jalan wisata di desanya dan juga kepada media sosial yang memperkenalkan hasil kerajinan saya khasusnya dan masyarakat petahunan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ibu Astuti asli petahunan RT2 RW2 Kecamatan Koncen saya pedagang secara sel jualan makanan kecil gorengan dan kripik pisang terima kasih sekali kepada TNI yang telah menaksanakan pembangunan jalan kami terima kasih kepada TNI TMFD Reguler 108 Koding 0701 Banyumas yang telah membangun desa kami akses jalan ke Curunaga mudah-mudahan dengan adanya wisata Curunaga yang sedang dibangun TMFD ini makin maju ke depannya dan pusat saya Kripik Pisang makin maju dan banyak pengundung yang ke Curunaga dan bisa membeli oleh-oleh khas asli petahunan di Kripik Pisang dijamin gurihnya luar biasa itu saja saya Ibu Astuti terima kasih kepada TNI yang telah menonton sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati